Halo kawan-kawan, jumpa lagi ke dalam video saya Dimana sekarang kita ada di cara tutorial teori musik Mari belajar teori musik Oke, baiklah, kita sudah ada di episode ketiga dalam belajar teori musik ini Dan sekarang saya akan flashback dulu episode kedua Bagi kawan-kawan yang belum melihat episode kedua Bisa lihat episode kedua Dan episode pertama di playlist tutorial musik Mari kita flashback sedikit tentang apa yang kita pelajari di episode kedua Nah, episode kedua kita sudah pernah belajar Yaitu adalah nama-namanya note Apa sih itu nama-nama note? Seperti ini Ini adalah brief Dan ini adalah minim Ini adalah kerocat Ini cover Semi cover Dan disini adalah Demi Semi Cover Atau dalam angka Dalam angka bisa ditulis Seperti ini Ini adalah Note 1 Setengah 1 per 4 1 per 8 1 per 16 Dan 1 per 3 2 Ya, seperti itu Nah, seperti ini Dalam angka ini bisa ditulis 1 1 per 2 1 per 4 1 per 8 1 per 16 Dan 1 per 32 Dan itulah yang kita pelajari Singkat Flashback singkat Tentang apa yang dipelajari di episode kedua Sekarang kita akan pelajari hal yang baru lagi Dan masih berhubungan dengan note Tapi bedanya adalah istirahat Oh ya, tambahan Waktu itu kita juga becer ini Ini adalah note brief Eh, ini note Sorry Ini brief Bukan satu Tapi Ada Entak Disini Nah, ini adalah semi brief Sorry, saya salah Ini semi brief Dan ini brief Ada seperti ini Nah, ini lebih lama Ini Bukan Ini lebih Tingkatannya Lebih Satu tingkat di atas Semi brief Saya akan katakan seperti itu Dan ini Kesini Jadi setelah brief Brief Kemudian semi brief Setelah semi brief Minim Seperti itu Nah Sekarang kita lanjut Ke tanda istirahat Jadi kita masuk ke materi Bernama Tanda istirahat Nah Tanda istirahat Kita akan mulai dulu dengan Tanda Semi brief Jadi Dalam tanda istirahat Semi brief Semi brief Seperti ini Ini adalah gambar Semi brief Eh Tidak Tidak Saya terlalu celik Nah ini Seperti ini Nah Jadi Tepat Di atas Garis ini Nah Anda akan bisa lihat Ini coret ya Ini coret aja Jangan disalah Salah-salah gambar Nah Dan istirahat Untuk minim Seperti ini Kayak Seperti ini Ini adalah istirahat Dalam minim Jadi bisa Anda lihat Perbedaannya Bila semi brief Tempat istirahatnya Mengantung Di atas garis ini Bila minim Akan Ya seperti ini Mendarat Tertempel Di Garis seperti ini Dan semi brief Mengantung Seperti ini Nah Itulah bedanya Dan kita Masuk ke Crochet Trash Crochet 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 Trash Itu Agak Susah Menggambarnya Nah Tapi Untuk menggambar Tangan Bisa digambar Seperti ini Sebentar Karena Menggambar Tangan itu Jauh Beda Dengan Menggambar Di komputer Di komputer Anda bisa Sebentar Saya akan carikan dulu Contohnya Dalam Ketikan Jadi Kalau Diketik Beda Hasilnya Akan Beda Dengan Gambaran Tangan Saya Yang Terbatas Contoh Kalau Di komputer Itu adalah Seperti ini Ini adalah Istirahat Crochet Nah Skill Menggambar Saya Memang Tidak Sebagus Komputer Nah Tapi Anda Bisa Mencari Gambaran Seperti itu Bisa Menggunakan Aplikasi Penulis Note Balok Untuk Bila Anda Mau Membuat Note Balok Bisa Pakai Aplikasi Banyak Sali Aplikasinya Nah Bila Anda Melihat Istirahat Kira-kira Gambarnya Akan Seperti Ini Atau Seperti Ini Yang Yang Ini Istirahat Kerojet Itu Seperti Inilah Bentuk Ketikan Seperti Ini Nah Oke Saya tidak Isah Menggambar Sama Persis Nah Tapi Akan Saya Lanjut Saja Ini Istirahat Kerojet Sekarang Kita Ke Istirahat Cover Istirahat Cover Sangat Mudah Seperti Ini Istirahat Cover Hanya Seperti Ini Lebih Kecil Kira-kira Seperti Ini Dan Itu Bentuknya Tidak Sebesar Note Yang Di Atas Ini Tidak Akan Sebesar Ini Tapi Bentuknya Mini Jadi Bentuknya Tidak Note Besar Tapi Bentuknya Mini Mini Mungkin Lebih Kecil Dari Gambar Saya Nah Ini Adalah Istirahat Cover Jadi Bila Anda Menemukan Tanda Seperti Ini Dan Tanda Itu Berarti Istirahat Dan Kalau Anda Melihat Melihat Pakai Komputer Menulis Ini Dengan Komputer Anda Bisa Melihat Bahwa Itu Akan Memang Jadi Lebih Kecil Daripada Yang Saya Gambar Tapi Seperti Inilah Gambarnya Dan Semi Semi Cover Seperti Apa Itu Semi Cover Nah Semi Cover Sangat Mudah Sekali Kalau Anda Melihat Disini Yang Di Atas Ini Satu Tangkai Dan Dua Tangkai Nah Istirahat Semi Cover Cuma Seperti Ini Dua Tangkai Nah Jadi Dua Tangkai Aja Seperti Ini Ada Dua Tangkai Dan Untuk Demi Semi Cover Sama Juga Ada Tiga Tangkai Jadi Istirah Dengan Tiga Tangkai Seperti Ini Kan Ada Tiga Tangkai Dan Ini Juga Tiga Tangkai Seperti Itu Nah Sekarang Penggunaannya Seperti Apa Oke Sekarang Saya Akan Ajarkan Menggunakan Empat Perempat Dulu Jadi Nah Saya Akan Buat Lagu Empat Perempat Oke Ups Nah Sekarang Saya Akan Buat Empat Perempat Kalau Yang Belum Tahu Empat Perempat Bisa Ditulis Seperti Ini Common Itulah Common Nah Misal Kita sudah pernah Tahu Sama Tahu Empat Perempat Berarti Ada Empat Ketuk Dalam Satu Bar Seperti Jadi Kalau Empat Perempat Ada Empat Ketuk Empat Ketuk Atau Empat Not Not Krojet Seperti Seperti Pertama Pertama Dan Kedua Jadi Karena Ada Empat Ketuk Krojet Ada Empat Note Krojet Disini Berarti Ini Sudah Full Nah Sementara Itu Nah Sekarang Kalau Kita Membuat lagu Dan Kita Mau Supaya Disini Itu Misalnya Lagunya Kan Seperti Ini Tek Tek Satu Dua Tiga Empat Dan Kita Ingin Disini Bagian Sini Kosong Berhenti Jadi Istirahat Semua Istirahat Manakah Yang Kita Pakai Nah Bila Anda Ingin Satu Ini Berhenti Anda Bisa Memakai Istirahat Semibrift Semibrift Equal Atau Setara Dengan Empat Krocet Jadi Semibrift Ini Setara Dengan Empat Krocet Kok Bisa Nah Itu Anda Bisa Lihat Di Episode Kedua Kemarin Jadi Anda Bisa Memakai Istirahat Seperti Ini Nah Seperti Ini Nah Berarti Disini Satu Bar Ini Akan Istirahat Berhenti Tidak Melakukan Sesuatu Hanya Berhenti Saja Karena Ada Tanda Istirahat Semibrift Ini Yang Menggantung Di Atas Seperti Nah Seperti Itu Jadi Ini Empat Satu Bar Istirahat Seperti Ini Jadi Bila Anda Melihat Musik Melihat Note Balok Seperti Ini Tandanya Istirahat Nah Dan Selanjutnya Saya Buat Lagi Ini Sekarang Misal Contoh Saja Contoh Ini Ada Note Minim Note Minim Berarti Itu Setara Satu Note Minim Setara Dengan Dua Note Krocat Satu Note Minim Ini Setara Dengan Dua Note Krocat Nah Satu Note Minim Setelah Itu Kita Mau Istirahat Kita Mau Istirahat Kira-kira Istirahat Mana Yang Kita Pakai Nah Karena Dua Note Minim Itu Dua Note Minim Satu Note Minim Tadi Setara Dengan Dua Note Krocat Dan Berarti Itu Berarti Dua Note Minim Akan Setara Dengan Empat Krocat Setara Dengan Empat Krocat Disini Berarti Anda Bisa Memakai Istirahat Untuk Istirahat Minim Jadi Seperti Ini Bisa Memakai Istirahat Seperti Ini Nah Jadi Sudah Jadi Ini Adalah Contohnya Dan Tentunya Tidak Seperti Ini Istirahat Istirahat Seperti Ini Masih Sada Dipakai Jadi Misal Misal Ini Istirahat Ini Setara Dengan Ini Istirahat Ini Setara Dengan Itu Dan Ini Setara 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 Seperti Itu Nah Berarti Sekarang Tinggal Anda Pahami Dulu Dan Akan Saya Ajari Untuk Lebih Kompleks Lagi Cara Memakainya Dalam Bermusik Bermusik Gimana Dan Saya Bawakan Contoh Lagunya Dan Sementara Ini Saudara Apalkan Saja Ini Dulu Dan Untuk Istirahat Krocet Saudara Kawan Kawan Juga Bisa Melihat Di Di Ah Saya Lupa Aplikasinya Namanya Apa Untuk Bisa Membuat Note Balok Itu Saya Lupa Tapi Saya Yakin Ada Maaf Saya Lupa Tapi Anda Saya Yakin Anda Mungkin Sudah Tahu Nah Tapi Anda Bisa Cari Ini Istirahat Krocet Yang Baik Dalam Komputer Karena Saya Memang Jujur Saya Untuk Menggambar Sekurang Baik Saya Akan Aku Itu Nah Maka Dari Itu Karena Teori Musik Ini Perlu Di Hapal Jadi Memang Saudara Kawan Harus Menghapal Semua Ini Jadi Kawan Kawan Semua Saudara Saudara Sekalian Harus Menghapal Ini Semua Jadi Ini Ini Sirat Cover Ini Semi Cover Ini Demi Ini Istirahat Setara 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 Dan Setara Setara Juga Dengan Ini Nah Seperti Itu Untuk Istirahat Brief Saya Akan Bahas Di Lain Waktu Karena NIM Sebenarnya Brief Belum Biasanya Tidak Akan Diajarkan Untuk Pada Dasar Tapi Saya Akan Ajarkan Untuk Sekedar Pengetahuan Tambahan Saja Nah Untuk Itu Anda Perlu Menghafalkan Dulu Istirahat Istirahat Ini Dan Ini Istirahat Ini Setara Dengan Ini Dan Anda Perlu Menghafalkan Misal Semi Brief Satu Semi Brief Setara Dengan Dua Minim Dan Dua Minim Setara Dengan Empat Kerojat Nah Itu Sudah Dibahas Episode 2 Nah Saudara Sekarang Silahkan Menghafal Dulu Karena Memang Musik Teori Musik Khususus Ini Anda Memang Belum Menghafal Dulu Saudara Pun Bisa Mengkomentari Kira-kira Apa sih Yang kurang Mau belajar Apa Atau Mau belajar Gitar Atau Mau belajar Lain Selain Teori Musik Silahkan Berkomentar Dan Ada Pertanyaan Atau Macem-macem Apalah Silahkan Tanyakan Saja Di Komentar Dan Juga Silahkan Follow Instagram Follow Facebook Saya Dan Bila Ingin Menghubungi Saya Bisa Menggunakan Email Saya Taruh Di Link Deskripsi Dan Makasih Yang Sudah Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Subscribe Like Share Dan Pencet Notifikasi Supaya Selalu Tahu Kapan Saya Upload Oke Terima Kasih Kawan-kawan Telah Menyaksikan Selamat Tinggal Di Episode Selanjutnya Bye 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 Bye